Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Albaya Bonsai Belajar bonsai memang cukup menarik Tapi hanya bagi yang para penghobi bonsai Bagi yang tidak penghobi bonsai tentunya tidak menarik Karena memang penciptaan bonsai ini bukan untuk tarik menarik Nah, pada kali ini saya akan menyajikan sebuah video Yang mungkin video ini akan berguna bagi para penghobi bonsai pemula Ya, sebagaimana kita tahu Banyak pakar-pakar bonsai menyebutkan bahwasannya Model atau style bonsai itu Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 17 Ya, bahkan kalau menurut saya Model bonsai itu sangat banyak sekali sesuai dengan alam Tetapi yang populer model bonsai itu Ada yang mengatakan 7 dan 17 Nah, jadi pada kali ini saya akan berikan video Sebuah contoh style bonsai Yang pada awalnya ini Pohon ini atau bakalan bonsai ini Out-outan Ya, kita belum bisa menentukan pada waktu itu Ya, makanya akhirnya Saya melakukan sebuah reposisi Sekali lagi Reposisi pada pohon ini Atau pada bakalan bonsai ini Sekarang ini Bakalan bonsai ini Ini stylenya adalah style tegak berkelok Atau yang istilah umumnya dalam perbonsayan Ya, dikatakan adalah style moyogi Mo-yogi Mo-yogi style Ya, pada awalnya ini kita lihat ada beberapa cabang Yang kita cutting Ya, untuk kita menemukan sebuah bentuk Jadi biasa Jadi kalau orang pun mau cantik Ya, harus di salon Bentuknya dirobah Ada yang alisnya dicukur Ada yang bibirnya disulam Ada yang hidungnya dioperasi Ada yang macam-macam Sama juga dengan bonsai Jadi biar dia kesannya indah Artistik Menarik Tentunya harus ada yang dipotong Harus ada yang di Kawati Harus ada yang di apa Yang sesuai dengan keinginan kita lah Gaya style bonsainya Nah, jadi Pada kali ini Saya tidak membicarakan Tentang Hal Model gaya apa yang bagus Style apa yang menarik Tapi kita mau melihat Karakter dari pohon ini Pohon ini Kalau kita lihat Ini bisa dijadikan Dengan beberapa gaya Tentunya Yang sebagaimana tadi awal saya katakan Bahwasannya gaya yang pertama Style yang pertama Model yang pertama adalah Style Moyogi Ya Moyogi style Of the bonsai Inilah dia Yaitu Tegak berkelok Oke Kita lihat Ini tegak ke atas Berkelok Ya Berkelok Tegak ke atas Berkelok Nah Tetapi kalau kita ingin Mereposisinya Merubahnya Tidak suka dengan gaya Tegak berkelok Ya Ini kita bisa Rubah Tentunya Dengan gaya Tertiup angin Atau Yang disebut Dengan Style Winship Kalau bahasa Jepangnya Pukiganashi Iya Style Winship Atau Pukiganashi Jadi mana yang harus kita buang Ah Tentunya ini Ya Inilah dia Gaya Tertiup angin Ya Style Bonsai Tertiup angin Oke Dapat kita perhatikan Teman-teman Punghobi bonsai Kita buka lagi Oke Nah Itulah Gaya yang kedua Gaya yang ketiga Adalah Gaya Kenggai Ya Style Kenggai Atau Kaskade style Jadi mana yang harus kita buang Kalau kita ingin belajar Tentunya ini Oke Oke Ya Tinggal kita miringkan Kita mau mereposisinya Ini kita Cutting Ya Oke Sudah terlihat Teman-teman Ya Gaya yang keempat Gaya yang keempat Adalah Gaya Bunjin Bonjin Ya Bunjin itu adalah Gaya kurus Ya Gaya yang kurus Ini mana yang kita buang Ini kita lihat Oke Oke Kita buat Gaya Bonjin Itu dapat terlihat Teman-teman Ya Bonjin style Jadi Itulah beberapa gaya Dalam sebuah pohon Yang jika kita ingin mereposisinya Jadi sehingga Pertumbuhan bonsai Tidak hanya pada satu model Bisa beberapa model Dalam satu pohon Ya Dan kemudian Tentunya setelah kita Ingin mereposisi Ingin membesarkannya Ingin membentuknya Ingin membuatnya Kesannya tua Agar lebih cepat Tentunya Jangan lupa Digron Ya Digron Ya Potnya dibolongi Bawahnya Kita letakkan di tanah Kita tunggu Ya Tidak akan lama Tiga tahun Dia akan sudah Sangat terbentuk Dan akan sangat indah Tiga tahun Tetapi Kalau tidak Kita ground Mungkin memakan waktu Sepuluh sampai lima belas tahun Jadi Demikianlah Teman-teman Video ini Saya sajikan Mudah-mudahan berguna Dan bermanfaat Bagi para Pembonsai pemula Yang ingin Mereposisi Bakalan bonsainya Mau membentuk-bentuk Bonsainya Oke Terima kasih Dari saya Salam Sesama Penghobi Bonsai